Musisi ini dukung penuh Betran Beto Putra Onsu dalam menciptakan lagu. Penyanyi Uci Nudul diketahui punya hubungan yang dekat dengan penyanyi muda Betran Beto Putra Onsu. Uci mengaku tahu betul proses dibalik terciptanya beberapa lagu yang diciptakan oleh putra dari Ruben Onsu dan Sarwenda tersebut. Menurut penyanyi yang dikenal publik sebagai salah satu personel vokal Elva Singers itu, Onyo, sahabat Akra Betran Beto Putra Onsu, kerap mencurahkan kegalauannya dalam membuat lirik lagu. Onyo kalau diam, dia biasanya lagi galau. Nah, dia suka cerita apa yang dirasain, pengen dituangin ke lagu. Aku tahu proses dari awalnya, kata Uci Nudul saat ditemui di Jakarta Senin lalu. Terlepas kegalauan yang sedang dirasakan Onyo, Uci mengaku memberikan dukungan penuh kepadanya dalam menulis lagu. Uci juga mengatakan dirinya memang kerap menjadi teman curhat Onyo. Kadang aku suka mancing kalau dia sedang latihan tapi banyak diam. Aku senang dia percaya sama aku, jadi dia nggak sungkan lagi untuk cerita sama aku, papar Uci. Uci Nudul melanjutkan perkembangan musik dan karakter vokal Betran Beto Putra Onsu saat ini jauh semakin baik dibanding sebelumnya. Teknik menyanyi dan penjiwaannya kini jadi sangat kuat. Banyak faktor yang membuat dia seperti ini salah satunya support dari orang tuanya. Yang paling signifikan, aku lihat pedenya Onyo juga tandasnya. Betran Beto Putra Onsu diketahui telah merampungkan tiga konser akbarnya sekaligus beberapa tahun lalu. Setelah itu, ia kerap menciptakan lagu untuk dirinya dan beberapa penyanyi seperti Naila Ayu. Selain itu, Betran Beto Putra Onsu juga kerap duet baik live maupun off air bersama sahabat dekatnya Anet Delizia, yang merupakan penyanyi muda jebolan Indonesian Idol Junior. Satu single duetnya pun bersama Anet yang berjudul Sahabat Takan Pergi juga sukses di pasaran. Sejak pertama rilis, lagu Sahabat Takan Pergi langsung trending worldwide setelah sehari kemunculannya di Youtube. Bocah kelahiran Manggare Nusa Tenggara Timur tersebut juga pernah membawakan lagu ke dalam bahasa daerah. Tidak hanya itu, penyusapan akrabnya juga pernah merilis single lamanya ke dalam bahasa Korea dengan video klip yang sangat memukau warganet. Telah diketahui pula bahwa akhir-akhir ini, Betran juga telah merilis lagu duet baru bersama Sang Bunda Sarwenda. Lagu yang menceritakan tentang pengalaman pribadi tersebut lagi-lagi trending dunia hanya dalam kurun waktu sehari. Setelah rilis di Youtube. Dengan konsep video klip Black and White, Onyo mampu membius para neters dengan suara merdu serta storytelling yang sangat menyentuh. Terkelah menajubkan Sarwenda yang dulu tergabung dalam girl band Jelly Bell ini juga mampu menyelaraskan karakter suara lembutnya dengan suara sang putra Betran Beto Putra Onsu.